Desain itu ada di sekitar kita. Sebagai manusia, kita berinteraksi dengan desain setiap hari, baik kita sadari ataupun tidak. Dari cover album band, poster film, hingga packaging produk, semua itu ada desainnya, penuh dengan rancangan, makna, dan tujuan. Di video ini, kamu akan paham tentang prinsip-prinsip dasar desain, sehingga dapat membuatmu menjadi lebih cerdas secara visual. Harapannya, dengan video ini, kamu bisa mendesain secara mudah, baik untuk kamu yang ingin desain sendiri, atau hanya sebagai visioner atau director terhadap si abang desain. Karena bisa saja suatu saat, kamu ketika bangun bisnis, atau improve bisnis orang lain, atau orang tua, atau kerabatmu, perlu penyegaran desain pada bisnismu. Yang pertama, balance. Keseimbangan adalah bagaimana unsur-unsur dalam suatu komposisi desain, baik disusun secara simetris, asimetris, maupun radial. Untuk terkesan bobotnya itu merata pada suatu desain. Tidak rasanya berat sebelah kayak gini, atau kayak gini. Balance yang kita incar. Skill. Seperti namanya, skala atau ukuran, ini mudah. Skala itu mempengaruhi bagaimana sesuatunya menjadi seimbang. Ungkapan lebih besar selalu lebih baik, itu tidak terjadi dalam desain. Terkadang elemen kecil itu dapat menarik perhatian sama efektifnya dengan sesuatu yang besar. Dan ketika kita mempermainkan hirarki, mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil, itu menimbulkan visual interest dan juga menimbulkan leading line pada mata kita. Sehingga kita tahu tuh mau lihat kemana. Tiga, kontras. Pernah nggak kamu lihat sesuatu membuat matamu sakit? Itu terjadi karena kurangnya kontras. Nah, sebenarnya kontras itu bisa diukur dengan kontras rasio, dengan memakai website-website seperti ini. Tapi simpelnya, semakin beda gelap dan terang suatu gambar, maka itu akan menimbulkan kontras yang lebih baik, atau lebih tinggi kontrasnya. Pattern. Pola adalah pengulangan elemen visual tertentu pada satu unit desain. Nah, pola ini dapat digunakan untuk menciptakan keseimbangan, continuity, dan juga menciptakan kontras secara konstan. Nah, pattern-pattern ini menimbulkan konsistensi atau penghubung antar desain, antara layout yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta kesinambungan antara logo utama atau desain utama dengan elemen hiasnya. Movement atau rhythm. Dengan pengulangan pola-pola tertentu secara bergantian, dengan repetisi, mengakibatkan ada ritme tuh. Intensitas, dan repetisi itu menimbulkan ritme yang harusnya nyaman di mata audiens. Emphasis. Emphasis itu menarik perhatian kamu. Coba lihat tulisan tadi. Emphasis. Dengan huruf yang caps lock besar, itu tentu menarik perhatian kamu. Itu adalah contoh bagaimana elemen tertentu yang diberikan dapat menjadi pembeda antara sesuatu dengan sekitarnya. Nah, ini dapat dicapai melalui prinsip-prinsip tadi, seperti kontras, skala, atau keseimbangan. Jadi, emphasis adalah objektifnya. Sementara tadi yang di awal adalah skala, contrast pattern, movement adalah how to-nya. Nah, dengan kita mengatur skala, contrast pattern tadi itu menimbulkan emphasis pada suatu desain. Sehingga audiens tahu tuh mau lihat kemana dulu. Kemudian unity adalah kesinambungan. Apa yang terjadi ketika kita menggabungkan semua elemen desain itu? Bagaimana elemen-elemen desain itu dapat bekerja satu sama lain? Semua elemen itu dibentuk dan disusun sedemikian rupa, agar gambar atau desain terlihat utuh dan menyeluruh. Menciptakan komposisi yang menarik secara visual. Itulah prinsip inti dari desain. Jika dirasa bermanfaat, segera share video ini ke yang membutuhkan. Kalau mau nanya-nanya desain, punya proyek desain, boleh nih sharing-sharing ke aku. Kontakku ada di deskripsi. Terima kasih. Terima kasih.